600.000 jurnalis di seluruh dunia yang tergabung dalam federasi jurnalis internasional mengancam akan mengambil tindakan hukum apabila pemimpin militer Israel tidak mematuhi perintah mahkamah internasional terkait penargetan jurnalis dalam konflik yang terjadi di jalur Gaza tuntutan tersebut disampaikan IFG yang diwakili Presiden Dominic Paradelli dan Sekretaris Jenderal Anthony Blanger pada Senin 29 Januari 2024 dalam catatan tertulisnya Presiden Dominic Paradelli menegaskan bahwa 600.000 anggota IFG siap mengambil jalur hukum ancaman ini dilontarkan apabila Israel gagal menjamin perlindungan kebebasan pers, hak jurnalis, dan independensi jurnalisme di Gaza Sebelumnya, Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk segera melakukan upaya pencegahan pelanggaran Artikel 2 Konvensi Genosida terhadap jurnalis dan warga Gaza Presiden IFG telah berulang kali mengecam kejahatan genosida yang dilakukan tentara Israel dengan menargetkan jurnalis Palestina dalam operasi perang Namun, ancaman tersebut tak membuat Israel jerah, justru tentara Zionis itu terus meningkatkan invasi di Gaza hingga memicu lonjakan korban jiwa mencapai 26.000 jiwa Banyak pihak menilai serangan Israel dengan menargetkan para jurnalis di Gaza sengaja dilakukan sebagai upaya untuk mengintimidasi para jurnalis agar mereka tak dapat lagi mendokumentasikan pembantaian yang dilakukan militer Israel di jalur Gaza Menurut laporan Radio Al-Aqsa, sejak serangan 7 Oktober 2023 hingga 26 Januari lalu, angka kematian jurnalis di Gaza melonjak sebanyak 120 orang Jumlah jurnalis Palestina yang gugur dalam serangan Israel di jalur Gaza bahkan lebih banyak dibanding jumlah jurnalis yang meninggal dalam tugas di seluruh dunia pada 2021 dan 2022 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton!